Jadi yang tadinya saya suka sama Ganjar Begitu Ganjar menyerang Jokowi Eh nanti dulu bro Anda melakukan apa selama ini Jokowi udah jelas 9 tahun Berbuat banyak buat kita semua Terus Anda gak jelek-jelekin dia Ya sudah kalau gitu Saya gak denger lagi apa kata Anda Atau tarulah sekarang Prabowo Prabowo versus Ganjar Kubu Ganjar ini kan pendukung Ganjar Marah-marah terus Nangis lah Menggunakan isla politik dinasti Mahkamah keluarga Ada pelanggengan Dan bla 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 Kalau Anda gak yakin Saya akan menyarankan kepada PDB Bikin riset Saya duga sih Orang sekarang itu Menjadi semakin banyak Pindah ke Prabowo Karena emang lebih nyaman aja Comfortable Jadi kayaknya Indonesia Tidak dalam kondisi yang gloomy Yang penuh persoalan Seperti yang dibangun narasinya Oleh kelompok pendukung Ganjar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Buat kawan-kawan Para penonton Unpacking Indonesia Dan juga kawan-kawan Yang simpatik Wah Kepada Bung Adi Armandu Waduh Pagi ini saya mengundang Bung Adi Armandu Saya kira Kalau saya perkenalkan lagi Terlalu panjang Karena sebahagian besar ini Penonton-penonton kita ini Sudah kenal Bung Adi Armandu Siap Di samping punya Channel sendiri Kemudian sebelumnya Di Cokro TV luar biasa Masa lalu Masa lalu Nah Sekarang ini termasuk Caleg anggota DPR RI Dari PSI Partai Solidaritas Di Indonesia Di daerah pemilihan Daerah pemilihan Jakarta 2 Yaitu Jakarta Selatan Jakarta Pusat Dan luar negeri Nomor 1 Bung Adi Nomor 1 Insya Allah Insya Allah terpilih Amin Bung Adi sudah dikenal juga Di luar negeri ya Amin Berarti sekarang lagi Nyusun-nyusun Strategi pemenangan ya Kita ngomong Apa adanya aja lah Jadi mengenai saya Terima kasih diundang Sama Bang Zulfani Karena ini Sebuah podcast Yang Punya reputasi Tinggi Itu ya Ya Itu Bung Adi Jadi Apa Kembali lagi Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Atas kehadirannya Di tengah-tengah Kesibukan ya Dan Bung Adi Walaupun Dari Partai Solidaritas Indonesia Kemudian Caleg Mendukung Prabowo Mendukung Prabowo Tetapi Tidak masuk Tidak masuk di dalam Tim pemenangan Prabowo ya Ya tidak Bukan bagian dari TPN Kenapa itu Bung Adi Ya memang tidak ditunjuk Oh tidak ditunjuk Dan nampaknya Lebih bagus begitu ya Saya merasa Lebih bagus begitu Kan kalau kita Menjadi bagian dari TPN Biar bagaimanapun Harus Saya harus Mengikuti Apa Rhymenya ya Iramanya TPN kan Ya Kalau menjadi Independent seperti ini Kan lebih gampang ya Saya mau ngomong apapun Di undang Anda Saya tidak harus Dapat clearance dulu Kali ya Ya intinya adalah Saya lebih suka Independent Ya Ya kita pilih jalan itulah Biasa Orang-orang yang punya Background pers Ya jurnalis Biasanya ujungnya begitu Ya Tidak mau terlalu diatur Ya Bung Adi Kita masuk ke Apa Persoalan yang masih hot Dan nampaknya Sampai Februari Dan mungkin Sampai tahun depan Ini masih tetap Hot dan aktual ya Ya Yaitu mengenai Pencapresan kita Nanti orang akan Membahas lagi hasilnya Ya Nah Dari hasil-hasil Survei Itu kan kita melihat Ya Prabowo itu Selalu unggul Misalnya Prabowo Gibran Dari lembaga survei Indikator Itu 38,9% Ganjar Mahfud 36,1% Wah hebat benar nih Anis Caimin 21,9% Gitu Kemudian ada lagi Dari lembaga LPI Lembaga pemilih Indonesia Ganjar Mahfud 38,75 Prabowo Gibran 34,25 Anis Caimin 24 Ya Dari LSI Deni JA LSI ada dua ya Satu ini dari Deni JA Prabowo Gibran 40,3% Ganjar Mahfud 28,6% Anis Caimin 20,3% Nah Ada lagi Banyak sebenarnya Kalau kita mau sebut semua Ada populi center Bahkan Prabowo Gibran itu Di atas 44% Misalnya ya Nah itu Bahkan mereka Menyatakan Potensial Punya potensi Untuk menang Satu putaran Ya Nah jadi Sekarang ini kan bahwa Di media sosial Di banyak pembicaraan Satu putaran ini Sudah ada yang meyakini Akan terjadi Ini satu putaran Nah tetapi kan Dari kalangan Sebagian Sebagian pendukung Ganjar Anis itu kan Belum tentu Yakin ya Ya Gitu Karena juga mereka Kadang-kadang masih Belum meyakini hasil survei Nah Sejauh mana Keyakinan dari Bung Adi sendiri Sebagai Ya Elitnya PSI ya Meyakini bahwa Satu putaran itu Seperti apa Ya pertama-tama Saya harus Klaim dulu Atau disclaimer bahkan Bahwa saya adalah orang Yang percaya pada data Ya Dalam arti Saya Karena saya datang Dari perguruan tinggi Itu kan Kita memang dilatih Untuk Berpikir Bertindak Dengan Melandaskan diri pada data Jadi buat kami Hasil-hasil penelitian Itu selalu menjadi Sesuatu yang Kami anggap penting Ya Terlepas dari orang Percaya atau tidak percaya Tapi At least ada datanya kan Ya Sama aja dengan orang Bicara acara televisi kan Orang ngomong rating gitu ya Mana yang populer Dan mana yang tidak populer Ditentukan oleh rating Ya Begitu juga dengan Pemilihan presiden Atau pemilihan Seperti kami Calak gitu ya Nah dalam hal ini Kita melihat bahwa Memang ada Semacam konsistensi Antara berbagai Lembaga penelitian yang berbeda Ya Hampir semua Saya harus katakan Hampir semua Karena ada sih Lembaga penelitian yang berbeda Tapi hampir semua Menyatakan bahwa Sekarang itu Prabowo unggul Bahkan dalam Misalnya tadi Anda sebut Populi Kalau tidak salah Populi Center Populi Center Itu adalah contoh Lembaga penelitian yang Keunggulan Prabowo Atas Ganjarnya Itu agak Lebar Tinggi Yang saya harus juga Rujuk Adalah SMRC Kenapa mungkin Disini itu sudah Dikutip Karena emang SMRC Denai Membantah bahwa Dia Mengeluarkan Release Tentang Hasil penelitiannya Tapi itu kan Cuma membantah Bahwa Itu Release Dari Penelitian dia Padahal Atau Paling tidak Kita tahu Bahwa data itu Justru diperoleh Dari orang-orang Yang Mempelajari Presentasi tersebut Ketika Dipresentasikan Secara tertutup Jadi ada yang Membocorkan Nah SMRC pun Itu menunjukkan Kurang lebih Trend yang sama Dengan Populi tadi Yaitu Sama-sama Prabowo Di atas 40% Sementara Mas Ganjarnya Itu masih Dikitar Tidak sampai 30 lah Nah Itu dua Yang paling nyata Kemenangannya Tapi yang lain pun Tadi yang sudah disebut Ada indikator Ada Indobarometer Itu juga Menunjukkan Keunggulan Walaupun Selisihnya Tidak terlalu Sesignifikan Seperti Populi Dan SMRC Kedua Bahkan Kalau kita ulik Lebih jauh Itu kan selalu Tadi tiga ya Tiga 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 Ketika Ulik lebih jauh Menjadi tinggal Dua Kandidat Yaitu Biasanya Prabowo dan Ganjar Itu jaraknya Sudah jauh banget Sudah Sangat jelas Peluang Kemenangannya Prabowo Nah itu satu Jadi Data-data Menunjukkan bahwa Hampir semua Itu menunjukkan bahwa Prabowo Akan menang Pertanyaan berikutnya Adalah Menang satu putaran Yang tadi Anda tanyakan Nah Mereka yang Membuat Pernyataan tersebut Adalah orang yang juga Bicara melihat Trend data Bukan karena Saya kepengen Bahwa Prabowo menang Satu putaran Walaupun saya harus Mengakui Saya akan lebih senang Kalau Pak Prabowo Bisa menang dalam Satu putaran Cost efektif Lebih Tidak ada Kegaduhan Dan macam-macam Nah itu bukan Tapi Pernyataan Saya pun mendukung Saya juga pernah Buat sebuah video Yang menyatakan bahwa Mungkin sekali Bahwa Prabowo Akan menang Dalam satu putaran Itu karena Melihat kecenderungan Dari bulan ke bulan Nah Untungnya Lembaga-lembaga Penelitian besar Seperti SMRC LSI 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 yang Jaya di Hanan Dan LSI yang Deni JA Yang indikator Indobarometer Yang Macem-macem Itu semua Punya penelitian Yang Tidak cuma Satu kali ini saja Bukan pada Bulan November saja Bukan pada Bulan Oktober saja Tapi juga ada Bulan September Ada bulan Agustus Ada bulan Juli Bahkan sampai Sudah dilakukan Sejak tahun lalu Nah Trendnya itu Sudah menunjukkan Bahwa Keunggulan sekarang Keunggulan Prabowo Sekarang ini Bukanlah sesuatu Yang baru-baru saja Keunggulan itu Sudah bisa dilihat Melihat Kalau kita bicara Grafik Tabel Angkanya itu Memang menaik terus Jadi saya ingat Misalnya Sekitar awal Tahun ini Ganjar itu Masih unggul Bahkan Sempat unggul Signifikan Dari Prabowo Tapi kemudian Sejak Praktis Sejak Terjadinya Kasus Penolakan Tim Israel Itu Praktis Sebetulnya Ganjar itu Suaranya turun terus Tanpa Pernah balik Bahkan sempat 8% ya Turunnya Tergantung ke Lembaga penelitian Lagi-lagi saya katakan Tapi yang jelas Tapi yang jelas adalah Turun terus Itu juga didukung oleh Lembaga-lembaga penelitian Yang besar tadi Menunjukkan bahwa Angka itu Sempat naik sebentar Tapi kemudian balik lagi Turun dan turun Dan turun dan turun Dan sekarang Terutama sejak Adanya Gibran Faktor Gibran Ternyata menjadi Daya ungkit Yang sangat signifikan Buat kenaikan Prabowo Jadi Grafiknya Menunjukkan bahwa Prabowo naik terus Ganjar turun terus Jadi Kalau di Kita harus memprediksi Dengan mengatakan Kalau kecenderungan Yang serupa Bertahan terus Misalnya kenaikan 2% 2% 2% 2% Turun 1% 1% 1% Maka Tak terhindarkan Inevitable Bahwa Sekitar pada Bulan Januari nanti Angkanya Pak Prabowo Mustinya Sudah 50% Tapi memang kita Bicara ini Berdasarkan Statistik ya Dan Dan disini ada persoalan Apakah anda percaya Dengan angka itu Nah Kalau anda percaya Dengan angka itu Memang Siapapun saya duga Akan tiba pada Kesimpulan yang sama Dengan Pak Hendro Priyono Kan menarik ya Bahwa yang ngomong itu Pak Hendro Bukan soal dia Intelijen ya Tapi soal Bahwa dia Mertuanya Andika Dan Andika Sekarang berada Di kubunya Ganjar kan Jadi Saya yakin Ketika si Pak Hendro bilang Ya ini kan Intelijen gitu ya Ya bukan Intelijen yang Ngomong Asal Intelijen gitu Bukan karena Apa ya Namanya Investigasi Intel gitu ya Tapi mereka juga Ngeliat semua Semua Indikator yang ada Yang menunjukkan bahwa Ini naik terus Ini turun terus Yang lebih menarik lagi Adalah bahwa Anis juga naik terus Anis Mahfud Nah ini juga menarik Karena sebagian Kemudian orang mengatakan Memprediksi bahwa Anis itu Mungkin sekali Akan menyalip Ganjar Ya Dan Itu akan menjadi Sebuah cerita baru Yang menarik Karena nanti Kalau sampai Kalau sampai Ternyata yang Satu putaran Tidak Terjadi Jadi dua putaran Nah di satu putaran Di putaran pertama Apakah lawannya Prabowo Akan Ganjar Atau akan Anis Itu semua terbuka Untuk didiskusikan Tapi kalau soal Satu putaran itu Menurut saya Atau Sekarang dia unggul Dan itu akan Terjadi dalam satu putaran Itu kalau pakai Data-data Penelitian yang ada Survey-survey yang ada Dan ini ingat ya Ini bukan survey Satu lembaga survey Ada 6, 7, 8 Cuman Satu-satunya Yang datanya itu Berbeda adalah Carta politika Yang dipimpin oleh Mas Yunarto Wijaya Ya Itu berbeda Dan itu Mengherankan Dan saya bisa Kalau Anda mau Kalau ada yang mau Bertanya pada saya Anda percaya gak Sama carta politika Saya meragukannya Karena Kelemahan Metodologisnya Jadi Yang satu-satunya Yang bertentangan Dengan pola Lembaga-lembaga penelitian Lainnya Justru adalah Lembaga penelitian Yang secara metodologi Itu punya problem Dan memang Dalam narasi-narasinya Kalau kita lihat Memang Sangat tidak suka Kepada Pak Prabowo Gibran Pak Prabowo Gibran Tapi Ya menurut saya kan Kalau Anda researcher Kan Anda better be Kata orang Itu menjadi seorang Yang Nampak berwibawa Secara Secara apa Secara Akademik Intelektual Kalau Yunarto Sayangnya Unfortunately Buat dia Unfortunately Buat PDIP juga Dia tidak memenuhi syarat Semacam itu Ya contohnya Data tadi Yang saya katakan Secara metodologi Saya Jelaskan sedikit Tentang kenapa Saya anggap Metodologinya itu Gak bisa dipercaya Jadi Dia bikin Penelitian itu Kalau Pak Bang Zulfan Baca Presentasi-presentasi Lembaga penelitian Biasanya di awal Ada bagian Dimana dia menjelaskan Siapa yang diwawancara Siapa yang menjadi sampel Komposisi demografisnya Seperti apa Dan itu dilakukan Bukan karena Sok-soan aja Tapi lebih ke arah Untuk menyatakan Kepada publik Bahwa penelitian ini Dilakukan secara benar Dan secara akademik Bisa dipertanggungjawabkan Bisa dipertanggungjawabkan Nah justru Yang Yunarto ini Tidak begitu Kenapa? Karena Yunarto ini Penelitiannya menunjukkan Bahwa Sampelnya 50% dari sampel dia Itu adalah lulusan SMA Yang buat siapapun yang ngerti Tentang populasi Indonesia Akan kaget Kerap Di Indonesia Yang lulus dari SMA Itu hanya sekitar 20% Jadi kalau ada Sebuah penelitian Yang mengatakan Bahwa Sampling saya Yang dari lulusan SMA Itu 50% Itu jelas Tidak representatif Terhadap Populasinya Kalau dia Tidak representatif Terhadap populasi Maka hasil akhirnya Harus diragukan Nah ini yang terjadi Dengan Carta politika tersebut Nah yang sisanya Itu kurang lebih Sama semua Dan hampir semua Sama Bahwa Prabowo menang Ya jadi memang nanti Di dalam Lembaga survei ini Kan ada asosiasi Persepi Persepi Mereka pasti Bisa akan bertanya Kenapa lain sendiri Biasa kan gitu Iya Saya gak tau apakah itu Masih dilakukan atau tidak Saya dengar masih Oke Saya dengar kemarin Dari beberapa teman yang Punya lembaga survei Artinya Kalau memang nanti Ada hasil survei Yang dianggap aneh Iya Iya kan Kok lain sendiri nih Itu akan dipertanyakan Dan dia harus menjelaskan Pertanggung jawaban Seperti apa Iya Itu sekiranya penting ya Dan barangkali itu yang menjelaskan Kenapa Yunarto Wijaya Tiba-tiba saja Menyatakan mundur dari Medsos Oh gitu Dia tiba-tiba Dia tiba-tiba mengatakan Bahwa dia itu gak akan lagi Main Twitter Dan buat orang Dia tidak bilang secara Definitif Tentang kenapa dia melakukannya Tapi Ada kesan-kesan Playing victim gitu loh Sehingga orang ketawa Ya lagi-lagi Ya drama lagi Gitu ya Another Drakor Kalau kata orang Ya sebaiknya kan Kalau lembaga survei itu Objektif ya Yes Paling penting itu objektif Apa yang ada Ya kalau memang gak sesuai Tidak usah dirilis Betul Simpan aja Simpan aja Ya kan Taruh di laci Ya Nah nanti Tapi kan Biasakan lembaga survei ini kan Ada biaya Iya Ada pesanan juga Kalau gak dirilis Gak di ini kan bagaimana Susah juga kan Pertanggung jawabannya Nah ini Bang Zul Ini yang kayaknya terjadi Sama SMRC SMRC itu kan Seperti saya katakan Selisih Prabowo Ganjarnya Itu jauh Ya Mungkin yang tertinggi Di antara semua Lembaga penelitian Sampai 20% Kalau gak salah Dan itu yang menyebabkan Ketika itu Saya mengatakan Ini kalau gini nih Satu putaran Iya Nah Tapi SMRC itu Mengatakan bahwa Ini bukan kami yang merilis Nah sekarang pertanyaan Kenapa dia gak rilis Karena Ya Karena SMRC itu Adalah Lembaga penelitian Yang di hire oleh PDIP Oh gitu Ya Tapi bukan konsultan politiknya ya Dia adalah Lembaga penelitiannya PDIP Jadi sebetulnya Saya duga Hasil penelitian itu Seharusnya Tidak disampaikan Kepada publik Itu ada deal Saya rasa ya Antara SMRC Dengan kliennya Yaitu PDIP Ya tapi kan Begitu Anda sudah Buat sebuah Hasil Presentasi penelitian Itu sudah Ada Sudah jadi Dan sangat jelas Disitu angkanya adalah Prabowo jauh diunggul Di atas Ganjar Siapapun bisa Membocorkannya Apalagi di jaman sekarang Dengan medsos Jadi mungkin sekali Sekarang ada pertanyaan Siapa yang membocorkannya Saya yakin Itu bukan dari SMRC dong Ya Karena dia Kliennya minta Agar ini tidak dibocorkan Yang menarik adalah Dugaan saya Ada seseorang Di PDIP Yang kemudian Membocorkannya Dan itu artinya Memang ada orang Di dalam PDIP Yang ingin Agar publik tahu Bahwa Prabowo sekarang Berposisi Jauh di atas Ganjar Nah Untuk apanya Saya rasa Bang Zulfan Adalah lebih ahli Untuk menjelaskannya Saya tidak tahu nih Saya ada dapat ini ya Apakah ini yang dari SMRC Atau bukan Ya kan Atau Siapalah gitu Itu Kalau tidak salah 31 Oktober Sampai 3 November Hasil surveinya Itu Prabowo Gibran 45,3% Persis Itu dia Ganjar Mahfud 22,9% Anies Mohaimin 19% Ada lagi yang belum dirilis Ini Saya dapat kabar Ya Tidak tahu kapan Mau dirilis Prabowo Gibran 48,8% 48 8,8% Kemudian Ganjar Mahfud 26% Anies Mohaimin 19% Nah Informasi itu mengatakan Surpi wawancara Tetap muka Yang kedua ini Yang kedua ini Saya tanya Kenapa tidak dirilis Tidak tega katanya Si Saya duga begitu Tapi bukan Tidak tega Ya Karena Saya tidak tahu Itu yang kedua Siapa Anda tidak tahu Saya tidak tahu Kalau yang pertama Itulah Angka yang Ditunjukkan oleh SMRC Sama kan Kurang lebih 46,48 Sebenarnya kan Begini ya Dari dulu kan Kita meyakini Pak Jokowi Menang itu kan Tetap dari Hasil survei Ya Mulai 2014 2019 2019 Ya kan Kita lihat Hasil survei inilah Yang membuat Partai-partai Koalisi Itu mendukung Satu calon presiden Ya Persis Bung Adik Misalnya 2014 Mega Wati Pada saat itu Dari hasil Survei Sempat yang Tertinggi Ya kan Kemudian Tidak lama Disalip oleh Prabowo Prabowo Tertinggi Mega Nomor 2 Lalu ketika Jokowi Mengatakan Maju Sebagai capres Pelan-pelan Pelan-pelan Dari nomor 3 Jadi nomor 2 Sehingga Jadi nomor 1 Dan angkanya Kita gak tahu ya Tapi bisa dicari Angkanya memang Agak signifikan Jaraknya Antara Prabowo Dengan Jokowi Dengan Prabowo Dan dengan Bumega Dengan Bumega Apalagi Akhirnya Ibu Mega Pakai Rasional Politik Dia mengatakan Saya maju Surveinya kecil Oleh karena itu Kita ambil langkah Mendukung Jokowi Betul Nah begitu juga 2019 Ya kan Tetap Apalagi 2019 Jokowi Incumbent Ya Gak mungkin Ada yang Dari PDIP Atau koalisi PDIP Mengganti Gak mungkin Gak mungkin Pasti ke Jokowi Nah di 2024 Ini Juga kan Keputusan PDIP Menetapkan Ganjar Ya Sebagai calon Presidennya Itu kan juga Dari hasil survei Betul Kalau tidak pakai Hasil survei Bisa saja Puan Yang usung Menjadi Capres Kan gitu Tapi karena Melihat hasil survei Puan rendah terus Ya kan Padahal tingkat Popularitas Puan itu Lebih tinggi dari Ganjar Popularitas Artinya dikenal Dikenal Ya Tetapi Elektibilitas Tingkat Keterpilihannya Jauh Di bawah Ganjar Artinya kan Tidak ada Alasan juga Kita meragukan Hasil survei Ya Betul Setuju Ya Jadi Itu Saya senang Anda Mengangkat ini ya Karena begini Saya geli Gitu loh Kalau ada orang Yang Mempertanyakan Saat ini ya Ketika sekarang Hasil surveinya Menunjukkan Menunjukkan tren Yang Tadi saya katakan Di awal Ya Itu berulang kali Kita dengar Dan berulang kali Itu dilontarkan Sayangnya oleh Memang kecenderungannya Datangin dari Timnya Ganjar Yang mengatakan bahwa Ini kan Lembaga Surveinya Apakah kita bisa Percaya Apakah Dia bukan Berfungsi Sebagai Berperan Sebagai Konsultan Politik Apakah Tidak Ini sebetulnya Ingin disampaikan Dalam rangka Mempengaruhi Opini publik Ya Saya akan katakan Ya bisa aja Karena kan Kita harus Kita juga harus Fair juga Ya Mungkin Mungkin itu terjadi Ya Tapi persis Saya akan katakan Bahwa Loh Kemarin itu Ketika Suara Ganjar Tadi saya katakan Suara ganjar itu Sampai Saya rasa Bulan Piala Dunia itu kan Sekitar bulan April Itu kasusnya Bulan Maret Atau apa Suara ganjar itu tinggi Dan kita semua PDIP juga mengeluh-eluhkan Dan Kalau Anda bilang tadi Bahkan keputusan Untuk menetapkan Ganjar sebagai Capres Itu terjadi Setelah Hasil survei Secara terus-menerus Dari berbagai Lembaga penelitian Yang berbeda Menunjukkan bahwa Memang yang didukung Masyarakat Adalah Capres Ganjar Bukan Capres Puan Anda kan mengambil Keputusan itu Seperti itu Dan ketika itu Anda Meng Mengglorifikasi Menggelorakan Bahwa Emang ganjar itu Adalah Presidennya rakyat Anda Anda percaya Dan berkeras Dan berkeras Dan waktu itu Saya ingat Tidak ada Misalnya Kubu Prabowo Atau Kubu Anis Yang mempertanyakan Itu Ya memang Kalau ganjar Lebih populer Ya marilah Kita berusaha Mencari cara Untuk menyaingi Popularitasnya Ganjar Jadi gak pernah ada Tuduhan bahwa Ini Tidak bisa dipercaya Tapi kok Tiba-tiba sekarang Ya Ketika sekarang Ternyata Setelah Sekian lama Apa namanya Ya Prakampanye Berlangsung lah ya Terbukti bahwa Atau terungkap bahwa Suara ganjar Sekarang jauh Di bawah Prabowo All of a sudden Tiba-tiba saja Anda menuduh bahwa Ada sesuatu Yang gak beres nih Dengan hasil-hasil Penelitian ini Ya Jadi Lembaga penelitian Kita ini Anda percaya Atau gak percaya Setuju atau gak setuju Dari dulu Sudah digunakan kok Ya Saya rasa bahkan Dari 2000 Anda bilang 2014 2014 kan memang Agak menarik Karena Gara-gara hasil survei lah Jokowi Diajukan kan Ya Kalau gak mungkin Waktunya Megawati kan Mega maju lagi Mega maju lagi Tapi karena kelihatannya Megawati Gak ada harapan nih Kalau disuruh lawan Prabowo Kebetulan ada nih Orang namanya Jokowi Waktu itu adalah Gubernur ya Gubernur DKI Gubernur DKI Baru dua tahun Sebelumnya di Solo Akhirnya karena Angka survei Maka yang diajukan adalah Jokowi Ya Jadi sedemikian kuat Memang pengaruh Hasil survei tersebut Persoalan Hasil surveinya itu Adalah sesuatu yang Reliable atau enggak Itu kan soal berikutnya Ya Tapi yang jelas Tuduhan bahwa Baru sekarang Tuduhan bahwa Kita gak usah percaya Sama hasil survei Itu menurut saya Menunjukkan Inkonsistensi Orang-orang yang Orang-orang yang Mengeritik Hasil survei itu sekarang Ya Jadi saya Termasuk orang yang Tadi saya katakan Saya sih termasuk yang percaya Pada hasil survei Dan kalau sekarang Orang memang ingin Menggugat Hasil survei yang sekarang Lebih baik Substantif saja Tunjukkan dimana letak Kesalahan Hasil survei tersebut Dan itu Buat ahli metodologi Itu bukan sesuatu yang sulit Untuk dilakukan Kasih aja Disuruh audit Orang yang belajar metodologi Di Dimana lah Di UI Di UGM Di ITB Di mana Dan suruh mereka nilai sendiri Hasil penelitiannya Ya kan Karena kan orang yang terlibat Di survei ini Ada edik juga dia ya Artinya Kayak kecanduan gitu Gue nih senang nih Ngutik-ngutik angka gini kan Iya Tapi dia memainkan angka itu Bukan tidak punya dasar kan Kan pasti punya dasar Pasti punya dasar Ada sampling Ada macam-macam Itu kan punya logika Survei Statistiknya ada Semuanya ada kan Iya Jadi bukan Main taruh-taruh angka aja Iya Dan menurut saya memang menjadi penting Sekarang misalnya ada pertanyaan Maksudnya menjadi penting Untuk menggunakan survei Bukan hanya untuk menilai Elektabilitas Saya kasih contoh Sekarang ini kan Ada Pernyataan dari Puan Maharani Mbak Puan Mbak Puan itu bilang bahwa Mereka akan PDIP Akan mengevaluasi Apa akibat dari Pernyataan-pernyataan Ganjar Yang menyerang Jokowi atau pemerintah Terhadap Elektabilitasnya Ganjar Yang turun Yang turun Ya Menurut saya itu Sebuah sikap yang Apa ya Realistis Realistis Dan harus dipuji Dan untuk menjawab itu Saya akan katakan pada Mbak Puan Minta aja Lembaga penelitian yang Kan mereka pasti meng-hire Lembaga penelitian sekarang ini kan Tadi saya katakan Kalau buat penelitian Salah satunya SMRC Suruh aja mereka nilai Ya Seberapa berdampak Apa namanya Pernyataan-pernyataan Ganjar itu Terhadap elektabilitas dia Sebagaimana juga Sebetulnya sebelumnya Sudah dilakukan Penelitian Kan ketika Ada data tentang Elektabilitas Masing-masing Calon Seusai Gibran itu Dipilih sebagai Capres Wacapres Cawapres Dan juga Sesudah Keputusan MK-MK Ada penelitiannya Berdampak Nggak sih Keputusan MK-MK Terhadap Pilihan orang Menarik jawaban Temuannya Bang Zol Pertama adalah Ternyata Yang tahu Bahwa ada isu MK-MK Tahu loh Bukan Secara serius Mengikuti Tahu aja Cuman sekitar Tiga puluhan persen Tiga puluh enam Tiga puluh tujuh persen Jadi Segitu rame Kita ngomongin Tentang MK-MK Setiap hari TV Menyiarkannya Bahkan Waktu ada sidang Itu kan ada Berjam-jam Live show Di hampir semua Stasiun televisi Ternyata Setelah itu Hanya tiga puluhan persen Orang yang tahu Bahwa memang ada isu Tapi hasil penelitiannya Menunjukkan bahwa Kalau Anda ingin mengalahkan Prabowo Atau menyerang Gibran Anda jangan berharap Cara mengangkat MK-MK itu Sebagai sesuatu yang Penting dilakukan Karena ternyata People just don't care Nggak ngikutin dia Dan dari Tiga puluh sekian persen itu Yang bilang bahwa Saya percaya memang Disitu ada peran Pak Jokowi Dalam penentuan Hasil lahir MK-MK Itu cuma sekitar Tujuh puluhan persen Tiga puluh persen Bilang tetap Nggak percaya Nah hasil Dari tiga puluh persen ya Dari tiga puluh persen itu Tujuh puluh persen Jadi cuma sekitar Dua puluhan Karena ada persepsi begini Orang mengambil Tujuh puluhan itu Dari total Padahal kan Dari Dari tiga puluh persen Kemudian 68 persen Kalau saya nggak salah Oh 68 persen 68 persen mengatakan Percaya Bahwa ada Cawe-cawenya Pak Jokowi Nah itu aja Udah agak menipu Hasil Apa sih Judul berita Semacam itu Cuma saya ngerti lah Media kan harus Agak Agak menarik Artinya memang Penelitian Itu jadi penting Untuk Kalau Anda sekarang Masih juga Ngomongin MK-MK Ya Dengan tujuan Untuk menjatuhkan Atau mengalahkan Prabowo Gibran Saya menganggap bahwa Itu bukan cara yang Strategi yang tepat Waktu udah tinggal Dua Tiga bulan lah ya Anda menganggap Sebuah isu yang Orang juga Nggak peduli Dengan isu itu Ya Jadi Rata-rata hasil survei Kan Kesimpulannya seperti itu Rata-rata hasil survei Ya Nah Lagi-lagi Menjadi penting Ada survei Untuk menunjukkan bahwa Kita ambil jalan yang mana nih Karena itu Pertanyaan Bu Puan Mbak Puan itu jadi penting Sekarang kan Tiba-tiba saja Ganjar itu Mengambil jalan Sebagai Semacam Oposisi gitu Terhadap Pak Jokowi Iya Nilai Nilai Apa Dia bilang skornya Lima Bahkan Pak Ganjar ini Mas Ganjar Saking lupanya dia Sempat mengeritik Bahwa Masalah hukum Di era Jokowi Nilainya Lima Lima Ya Lupa bahwa Wakilnya adalah Menko Menko Pol Hukum Memang kemudian Berusaha dijelaskan Itu maksudnya gini loh Lima itu Setelah MK MK Tapi Anda bayangkan gak Penonton Indonesia tuh Malah Ya udahlah ya Kenapa Anda harus main Di Di cara yang Menyerang seperti itu Dan ini sebuah hal yang penting Untuk mempelajari Kenapa orang sekarang Misalnya Gen Z Menjadi mencintai Prabowo Misalnya Kenapa angkanya naik terus Ya Apakah Isu-isu tentang HAM Penculikan Itu gak berdampak Mungkin sekali Emang gak berdampak Orang Kayak udah bilang bahwa Udahlah Kita ngeliat ke depan Kita gak mau ngeliat ke belakang Itu Intuisi saya ya Saya menduga bahwa Misalnya kenapa Gen Z itu Sangat suka dengan Atau Cenderung untuk memilih Prabowo Misalnya dengan istilah Paling gampangnya Kan sekarang gemoy itu Itu kan memang menunjukkan Bahwa anak-anak muda ini Gak mau terlalu rumit-rumit Ya Jadi di satu sisi Dia lihat Dan ini yang saya rasa Kalau saya mau kasih masukan Buat PDIP Udah lama sih bang Saya bilang ini ke PDIP PDIP pertama Dengan arogan PDIP Jangan menyebut Jokowi Ganjar Petugas partai Jangan mengambil jarak Dari Jokowi Jokowi itu adalah Pemimpin yang dicintai Hampir 80% Kalau orang salah 85% 85% Orang mencintai Jokowi Ini kan gini bang Kalau saya mencintai Misalnya saya menganggap Jokowi is the best Ya Saya sebetulnya juga Menyukai Ganjar Ya Tidak sebesar Saya menyukai Jokowi Tapi kalau sekarang Ganjar yang Dua orang yang saya suka ini Yang satu diem aja ya Terus satu nyerang Kecenderungan saya secara psikologis adalah Harus memilih Saya lebih percaya siapa nih Kalau nyerang itu kan menzalimi Ya Apapun Bahasanya kan Bahasanya kan menzalimi Negatif Ingin menorong Bang Jelek itu si Jokowi itu Tapi Jokowi itu Orang yang dicintai oleh Bang Zul Ya Kemungkinan besar Itu ada teori-teori psikologinya tuh Ya Teorinya akan bilang bahwa Anda akan punya kecenderungan untuk Memang salah satu kemungkinannya Anda mengubah cara pandang Anda mengenai Jokowi Tapi yang lebih Most likely yang terjadi Anda mengubah cara pandang Anda Terhadap orang yang bilang Bahwa Jokowi itu jelek Jadi yang tadinya Saya suka sama Ganjar Begitu Ganjar menyerang Jokowi Eh Nanti dulu bro Anda melakukan apa selama ini Jokowi udah jelas 9 tahun Berbuat banyak buat kita semua Terus Anda ngejelek-jelekin dia Ya sudah kalau gitu Saya gak denger lagi apa kata Anda Atau taruh lah sekarang Prabowo Prabowo versus Ganjar Kubu Ganjar ini kan pendukung Ganjar Marah-marah terus Nangis lah Di depan kamera Bercucuran air mata Menggunakan istilah politik di dinasti Mahkamah keluarga Ada pelangganan Dan blablabla Dan Prabowo adalah orang yang Punya jejak Rekam jejak yang buruk Dalam politik Menculik Berdekat sama Soeharto Blablabla Ini adalah narasi yang terus Disebarkan oleh kelompoknya Ganjar Eh ketemu lawan yang joget-joget Yang kayak gak peduli ya Ya sorry Kita gak ada urusan sama itu semua Bahkan kalimat yang terkenalnya Kita jangan pernah menyerang Kalau kita diserang Saya gak terlalu setuju Cuman saya pikir It does make sense gitu kan Dan ternyata orang senang Emang kita udah Ingat loh 2014 2019 2017 Orang capek dengan pemilu Karena saling serang kan Sekarang Mungkin ada harapan yang besar Bagi orang untuk Melihat sebuah pemilu yang Berbeda Jadi kalau anda terus menerus Menekankan pada soal Masa sih Nanti kita akan punya presiden Yang dilahirkan Oleh sebuah Proses yang Melanggar konstitusi Ya orang akan melihat Ya tapi Hasilnya baik Jadi Buat apa kita marah-marah Iya Saya tidak ingin mengatakan Marilah kita dukung Prabowo Saya mau bilang bahwa Kayaknya salah banget Apa yang dilakukan Lekubunya Ganjar Nah Kalau anda gak yakin Saya ingin menyarankan Kepada PDB Bikin riset Risetnya tuh Cukup Satu dua pertanyaan Sama orang yang anda hubungi itu Bisa lewat telepon kan Mengatakan Apa pendapat anda Apa pendapat anda mengenai MKM gak Apa pendapat anda mengenai Gibran Dipilih sebagai Blah 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 Coba lihat hasilnya Saya duga sih Orang Sekarang itu Menjadi semakin banyak Pindah ke Prabowo Karena emang lebih Nyaman aja Comfortable Jadi kayaknya Indonesia Tidak dalam kondisi yang gloomy Yang penuh Persoalan Seperti yang dibangun Narasinya oleh Kelompok pendukung Ganjar Ya Kalau kita lihat tadi Bung Adik ya Saya punya persepsi begini Punya pendapat Orang yang tidak Percaya Sama hasil survei Itu kan sama begini Kita punya anak Dia sekolah Kemudian Dia pulang Bawa angka merah Ke rumahnya Kan gitu Iya Terus orang tuanya bilang Oh ini guru gak benar nih Iya Masa anak saya pinter Nilainya Merah Merah Harusnya kan orang tua Itu bukan begitu Harusnya si orang tua ini Bagaimana dia mendorong Anaknya supaya Kerja lebih keras Supaya Yang akan datang itu tidak merah Betul Ya semua survei kan juga begitu Yang barusan orang tua Orang tua itu harusnya datang ke gurunya ya Dan bilang Kenapa si anak itu jadi empat wilayahnya Si guru akan menjelaskan Karena ini 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 Iya kan Iya Agar tahun depan atau semester depan Hal yang sama tidak berulang Nah ini yang saya katakan tadi Itu contohnya bagus sekali bang Kita asumsikan PDIP ini adalah bapak itu kan Iya Yang marah-marah Kenapa angkanya di bawah Prabowo Yang dimarahin siapa Dalam hal Anda kan si guru Dalam hal ini si lembaga survei Iya Oh lembaga survei ini pasti licik Lembaga survei ini pasti dipesan Blah-blah-blah Iya-iya Jadi semakin Apa ya Semakin jauh ya Jadi Maksud saya kan Kita ingin meletakkan ini kan Pada proporsinya ya Bahwa Jangan sampai Kalau Lembaga survei Yang tidak menguntungkan kita Kita menganggap ini Tidak kredibel Iya Tapi kalau dia mendukung Angka kita besar Ini kredibel Betul Mereka kan punya Punya Apa Punya Sistem sendiri Pedoman sendiri Metode sendiri Metode sendiri Dan ini menjadi sangat buruk Buat menurut saya Ganjar Adalah Pada akhirnya kan Tim Pemenangan Ganjar ini Harus Introspeksi Terhadap Terhadap Diri mereka sendiri Sebetulnya harus dicari jawabannya adalah Apa ya Kira-kira yang menyebabkan Terjadi Ketimpangan suara semacam ini Kalau Anda tetap Menganggap Enggak sebetulnya Di luar sana Terlepas dari apa Kata Survei Sebenarnya Ganjar lah yang unggul Itu cuman karang-karangan aja tuh Angka-angka Kemenangan Prabowo Kalau Anda tidak mengakui itu Anda tidak akan pernah Mengubah Strategi Pemenangan Anda Termasuk Di dalamnya Dengan soal Tadi narasi-narasi tersebut Sorry Nah Jadi Saya ingin Menyarankan Kepada timnya PDIP Mendingan Anda itu Mulai mempelajari Waktunya masih 80 hari lah Kira-kira kan Masih ada cara Untuk mengubah itu Daripada Dengan Terus-menerus Berharap bahwa Kalau Saya ungkapkan Borok-boroknya Prabowo Atau Jokowi Atau pemilu saat ini Maka Ini akan Membawa hasil yang positif Buat keunggulan Ganjar Publik akan terbuka matanya Dan kemudian Publik akan mulai Ya Ngapain kita dukung Prabowo Kalau sistemnya sebusuk ini Marilah kita dukung Ganjar Atau juga Berusaha Berhentilah Berusaha menyerang Keluarga Jokowi Serangan terhadap Keluarga Jokowi Ini luar biasa loh Bang Dan Kalau dulu kan Yang dilakukan oleh Kelompok-kelompok tertentu Yang Bahwa dia anak PKI Dia Menjual Indonesia ke Tiongkok Ke Cina Gitu ya Terjadi pelanggaran HAM Blah 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 Kalau Sekarang Dengan pelaku yang berbeda Bentuk-bentuk propaganda Hitam semacam ini Juga dilakukan Nah masalahnya Yang diserang itu adalah Bukan lagi hanya Jokowi Tapi yang terakhir misalnya Terhadap Bu Iryana Bu Iryana yang Semua orang cinta kok Sama Bu Iryana Ya Semua orang akan menganggap Ini misalnya saja Kalau kita bandingkan Tipe seperti Bu Iryana Dengan misalnya Bu Megawati ya Saya tidak ingin mengatakan Bu Megawati Tidak dicintai Tapi kan dia punya banyak problem Dalam hal citra Bu Iryana itu orang yang dianggap Sebagai ibu yang baik Ya Istri yang baik Gak pernah Dorong-dorong suaminya korupsi Gak pernah hedonis Gak pernah memperkaya diri Dan seterusnya Dan seterusnya Kalau sekarang Bu Iryana juga diserang Ya Yang terjadi adalah Yang tadi saya katakan Saya mencintai Bu Iryana Saya mencintai Pak Ganjar Tapi kalau kubunya Pak Ganjar yang saya cintai itu Menyerang Bu Iryana Yang sangat saya hormati Sebagai ibu negara Maka yang terjadi adalah Counterproductive Boomerang Efeknya akan efek boomerang Jadi barangkali Justru Saya ingin menyarankan adalah Suaranya Agar suaranya Ganjar ini tidak drop terus Ya Diupayakanlah Sebuah strategi baru Saya tahu bahwa Barangkali buat PDIP Mereka gak biasa nih Dengan Gaya-gaya yang halus Gaya-gaya Ini kan gaya Jokowi banget Sebetulnya Gaya Jokowi yang ditiru oleh Prabowo Sebenarnya kan Mungkin PDIP gak terbiasa Cuma kali ini Sebetulnya Tidak ada pilihan lain You are losing the battle The war bahkan Warnya anda lagi kalah Makin lama makin turun Bayangkan kalau ternyata Kemudian Kan ada pihak lain yang namanya Pak Anies dan Caimin Kita gak pernah dengar Dia melakukan apa Cuma saya yakin Orang itu bersimpati Sama Anies dan Caimin Dan didukung oleh Dua partai yang Menurut saya kan Nasionalis Ya Saya baru dengar nih bahwa PA212 Itu udah bikin Ijitima ulama Dan Ijitima ulamanya itu Adalah mendukung Anies Ya Anies Imin Tapi dia bikin serangkaian syarat Dan salah satu syaratnya adalah Calon presiden Harus mendengarkan Apa kata ulama Nah itu kan problem Buat kita semua Masa sih presiden Dengar apa kata ulama Nah kembali ke tadi Yang ingin saya katakan adalah Tapi Ca Imin dan Anies dan Caimin ini Karena dia gak nyerang siapa-siapa Gak ngomong macem-macem Tidak memperjuangkan Negara Islam lah Atau apalah ya Itu jangan-jangan Semakin lama Semakin nampak Menarik simpati Dan jangan lupa kan Ada PKS disana yang juga Pasti terus aktif Sehingga ada kemungkinan bahwa Yang akan sangat sedih Kita lihat bahwa pada bulan Januari Angkanya udah berubah Prabowo tetap di atas Mungkin nomor duanya justru Anies Ya itu Ya memang kan Seharusnya Orang Selalu melakukan otokritik ya Misalkan kan Bung Adik bilang Marilah kita koreksi Apasih salah kita Dimana kelemahan kita Dan Saya menurut saya nih Pemilu ini Tidak akan menjadi Menarik Kalau hanya kita bermain Di isu-isu seputar itu Ya kan Sebenarnya kita harus bergeser Kepada persoalan-persoalan Bangsa yang lebih besar Ya Kita mengajak Publik ini Masyarakat ini Memikirkan persoalan Bangsa kita yang Jauh lebih penting Dan lebih besar Betul Ya bagaimana kita menghadapi Pengangguran yang akan datang Bagaimana kita menghadapi Persoalan ekonomi Juga Ini kan kita berkutat Persoalan Demokrasi Ya Memang Demokrasi ini kan Menarik ya Seksi untuk didiskusikan Terutama demokrasi Di bidang Politik Sehingga kita melupakan Hal-hal lain Terutama adalah persoalan Ekonomi kita Kan Prediksi-prediksi harus Kita lakukan Ya Nah jadi orang itu Menurut saya Suka Berpikir yang Yang gampang Yang sederhana Yang memang Menurut dia Ya ini yang penting Gitu loh Nah sebuah banyak hal Yang perlu Apa yang perlu kita Bahas ya Nah Bung Adik Kita kan melihat bahwa Prabowo Gibran ini kan Terus naik ya Ya Saya gak tau apakah PSI Misalnya atau Bung Adik sendiri Pernah Melakukan satu Ya survei Atau katakanlah Kajian-kajian Secara spesifik Yang membuat Prabowo Gibran ini Terus naik Itu angkanya itu Apa ya Spesifiknya itu apa Yang pasti adalah Kan data menunjukkan Bahwa peningkatan itu Secara sangat tajam Itu terjadi Sesudah Gibran gabung Oke Saya tidak ingin Mengatakan itulah yang utama Karena sebelum itu pun Prabowo sudah tinggi Ya Dan Salah satu yang Ter Besar menyumbang Membuat angka Prabowo yang semula Itu adalah Memang loyalis-loyalis Prabowo dong Ya Dia memang kehilangan Dengan Kehilangan dukungan Dari basis Kelompok-kelompok 212 Dan kawan-kawan Yang bilang Mereka merasa Dihianati Setelah Prabowo Gabung dengan Pak Jokowi ya Jadi Tapi yang Pendukung nasionalisnya Kan tetap bertahan Ya Sekarang bayangkan Pendukung nasionalisnya Prabowo Ketemu Dengan Pendukungnya Pak Jokowi Yang merasa Kenapa kita harus dukung Prabowo Karena proksinya adalah Gibran Ya Kurang 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 terang Benderang Sorry Kurang terang Benderang apa tuh Bapak Jokowi itu pada dasarnya mendukung Gibran Prabowo Tanpa Pernah ada satu kalipun Kalimat yang datang dari Jokowi yang mengatakan Saya men-support Prabowo Ya Tapi datangnya Gibran Dan kemudian Kaisang Menjadi ketua umum PSI Dan gak lama kemudian PSI menyatakan dukungan terhadap Koalisi Indonesia Maju kan Ini kan Pak Jokowi nanti Kalau dia ini mengikuti Alur Irama Pemikiran Opini-opini Dan berbagai macam Argumentasi yang terjadi Di masyarakat Dia Menjadi seperti Luqmanul Hakim Apa itu? Nah Jadi Luqmanul Hakim itu kan Ceritanya Dia berjalan Melewati kampung Ya Lalu dia naik Naik keledai Anaknya disuruh tarik keledai Orang kampung bilang Ini orang tua Gak ada otak Masa Dia naik keledai Anaknya yang kecil Dia suruh Jalan Jalan Oke Kalau gitu Saya balik Anaknya Anak saya yang naik keledai Saya Di bawah Di bawah Nari kudanya Nari keledainya Kata orang laki Anak memang kurang Masa bapaknya disuruh cari keledai Ya kan Disuruh cari keledai Anaknya yang naik di atas Kalau gitu udah Kita dua-duanya turun Keledai jalan Tanpa Mereka dua-duanya Megang tali keledai Masuk satu kampung Yang ketiga Dasar bego Itu orang tua Sama anak Ada keledai Jalan kaki Nah jadi Kalau kita pikir Begitu Bahwa Pak Jokowi ini Kan serba salah Ya kan Dia misalnya Tidak mendukung Gajar Gibran Dan Prabowo Lalu kalah Terus orang bilang Memang bapak bego Ngapain dia jadi presiden Anaknya kalah Ya kan Terus Gibran Prabowo menang Orang bilang lagi Bagaimana gak menang Orang disitu ada bapaknya presiden Jadi ini serba salah sebenarnya kan Nah jadi Kalau saya ambil contoh itu Kondisi Pak Jokowi ini Seperti kondisinya Lukman Nul Hakim Tapi saya rasa bang Jokowi sekarang udah firm Mungkin dia sebelumnya Ada keraguan Tapi sekarang Dia udah All out lah Ya Jadi kayak dia mau bilang Eh jangan Udah deh Kalian jangan ragu-ragu lagi nih Karena pendukung Jokowi kan Ragu-ragu Ragu-ragu Dia mau kemana sih Dia mau kemana sih Dia mau kemana Sampai sekarang saya masih yakin Ada para pendukung Jokowi yang Masih berharap Sebetulnya Jokowi itu akan mendukung Ganjar Saya rasa masih ada Ya 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 Tapi dengan taro Gibran Kaisang di PSI Dan PSI mendukung Prabowo Menurut saya sih Sudah sangat clear S.B.S.K Itu udah transparan Udah transparan Terang beneran Dan semua pendukung Jokowi Saya duga Bukan pendukung apa Kelompok-kelompok strategis lah Menteri-menterinya lah Apa ya Penyandang dana bahkan ya Sekarang udah tau nih Oh kalau gitu Taruhannya jelas nih Kalau mau investasi Sekarang disini aja Karena kekuatannya tadi luar biasa Tadi saya ingin menambahkan satu hal Kenapa Prabowo sekuat itu Satu adalah pendukung Prabowo yang lama Sekarang dapet pendukung Jokowi Plus pendukung Gibran Itu saya sering sekali dengar Dulu tuh saya udah dengar Saya kan dulu masih ngajar tuh Ketika di kelas Ngobrol sama mahasiswa Ketika itu saya masih ganjar Dan saya kaget-kaget Dengan jawaban mahasiswa Saya tidak ingin mengarahkan mereka kan Tapi ketika saya tanya Dukung siapa Kayaknya Prabowo bang Ya Dan salah satu argumen yang paling sederhana tuh adalah Ya orang ini udah dua kali maju Mereka biasanya menyebut dua kali maju Tidak tiga kali maju kan Karena ketika dia menjadi cawapres itu Didn't count kata orang lah ya Jadi Sesederhana bahwa Bukan karena dia memiliki achievement Macam-macam apapun Orang menganggap bahwa Memang udah waktunya lah Dan di sisi lain memang dari Saya semakin melihat Ada ketidaksukaan Terhadap PDIP Nah cuma Nah sekarang Kelompok-kelompok ini Kelompok Z ini Z ini Itu semakin banyak yang Apa ya Apakah efek dari influencer Ada influencer Influencer di Apa di TikTok Di segala macam Media sosial Media sosial yang menyebut kayak Dia gemoy dan seterusnya Dan seterusnya Nah sekarang bayangkan Tiga kubu bertemu Ex pendukung Prabowo 2019 Ex pendukung Jokowi 2019 Plus Gen Z Dan ini yang tidak dimiliki Yang sulit sekali untuk Di Atau sulit tapi Sebenarnya bisa dilakukan oleh Pendukung Ganjar Tidak dalam rangka Tidak dengan cara Menjelek-jelekan Jokowi Agar pendukung Jokowi Dipindah ke Ganjar Tapi dengan cara-cara Tertentu yang menunjukkan Bahwa sebetulnya Kami ini sama baiknya Dengan Terutama si Ganjar Pendukung Jokowi Kami sama baiknya Dengan Jokowi Dan kami tidak bermusuhan Kok dengan Jokowi Yang mereka tidak Agakkan Mereka justru Seperti Membangun sebuah narasi Bahwa kita berada Pada sebuah posisi Yang oposit Dari Jokowi Yang menurut saya Sama sekali salah Dan kepada Genzi Juga saya tidak melihat Ada sebuah cara Tertentu yang dilakukan Kecuali barangkali Menunjukkan Ada anaknya Ganjar Alam kan Alam Ganjar itu Adalah sebuah cara Yang saya yakin Dilakukan Dalam rangka Menarik Menarik Pendukung Genzi Cuma menurut saya Terlalu sedikit Cara yang mereka lakukan Dibandingkan dengan Strategi gemoy Strategi politik Riang gembira Strategi politik Politik itu Baik Politik itu Menyenangkan Yang terus dilakukan oleh Prabowo Gibran Dan Kaisang Jadi Menurut saya sekarang itu Sudah tidak Pak Jokowi sudah firm Saya duga ya Udah gak seperti Lukmanul Hakim Dia udah tahu Kalau gitu Saya Berarti dia Dan anaknya Sudah naik keledai Sekarang Dua-duanya Ketua orang Itu baru Mantap Itu mungkin gak tahu Caranya gimana Ini kan begini Ini kita hampir Satu jam Kita bicara ya Siap Yang juga Rame kan Seolah-olah Dipersoalkan Ini Akan terjadi Kecurangan Penggunaan Aparat Segala macam Secara masif Akan digunakan Untuk Memenangkan Prabowo Gibran Ya kan Nah itu Bagaimana untuk Menjawab ini Menurut saya Kecuali Ya Mereka Artinya Kubu Ganjar Memang bisa Menunjukkan Secara tegas Dan jelas Ya Bukti-bukti Ada buktinya nih Ada nih Ada polisi Yang ketangkep Ada ASN Yang mengakui Bahwa iya Ada Itu kan artinya Pada saat Sudah penjoblosan kan Enggak sekarang pun Sekarang udah mulai kan Dan yang menarik Kan begini bang Itu kan kemarin Diangkat yang soal Apa sih Deklarasi Atau dukungan Dari Kepala desa Kepala desa Ya Yang Itu udah dibantah Udah ada penjelasan Blah-blah-blah Itu sebenarnya Cukup kuat Kan sialnya Pada saat yang sama Orang juga menunjukkan Bukti lain Bahwa ada Kepala-kepala desa Yang justru diminta Untuk mendukung ganjar kan Bahkan ada wawancaranya Kalau itu Ada kutipan wawancaranya Yang disorong Yang di Biak atau mana ya Di Majalengka bahkan Bahwa aslu itu Menetapkan bahwa Memang terjadi Apa sih Pelanggaran etik lah Yang dilakukan oleh Bupati Majalengka tersebut Jadi pertama Kecuali Memang Bisa dibuktikan Bahwa Memang terjadi Kecurangan Akan sulit Bagi Siapapun Untuk menunjukkan bahwa Ini adalah sebuah Pemilu penuh Kecurangan Nah saya mengatakan Begini karena Teori tadi Jadi Teorinya kan bilang Kalau saya Pendukung Jokowi Atau Prabowo Ini sekarang Terus ada orang Itu bilang Tapi Prabowo Itu curang Maka saya akan Pertanya Mana buktinya Saya itu Gak akan cenderung Untuk percaya Begitu saja Dengan orang Yang menjelek-jelekan Orang yang saya dukung Iya Nah kalau jumlah Yang seperti ini Jauh lebih besar Maka upaya Untuk Mendorong Agar Terjadi Distrust gitu ya Public distrust Terhadap Hasil Pemilu ini Akan sulit dilakukan Yang lebih Yang lebih parah adalah Kalau akhirnya Memang dengan sengaja Dilakukan upaya Untuk Melahirkan Misalnya Chaos Kan sekarang Sudah terjadi tuh Ada Bahkan ada istilah Pemakzulan Dan itu dilakukan Disebutkan oleh Orang-orang terkenal Memang sudah saatnya Ini dibongkar Kita tidak boleh percaya Pada hasil pemilu Dan sudah ada Gerakan-gerakan Untuk memobilisasi Mahasiswa Tapi sesuatu yang Tidak Genuin itu kan memang Tidak mudah Dilakukan Apalagi Tadi Memobilisasi Masa Untuk menolak Seorang Presiden Calon presiden Yang didukung oleh Presiden yang dicintai Bersama Makanya Saya rasa Kubu Jokowi itu Dan Kubu Prabowo Itu memang Terus berusaha Meyakinkan publik Bahwa ini Ini pasangan yang Bukan pasangan Dengan Dengan Gibran ya Tapi bahwa Jokowi Ada bersama Prabowo Kalau Anda Menyerang Prabowo Anda itu Menyerang Jokowi Ini akan terus Dibangun Narasi ini Yang menurut saya Sangat pintar Membangun Isu itu Yang memang Yang dikedepankan Adalah Gibran Nah kalau ini Terus Bisa dipertahankan Kecintaan orang Terhadap Prabowo Dan terhadap Artinya adalah Terhadap Jokowi Maka Menurut saya Saya gak khawatir Bahwa akan ada Public distrust Seperti yang saya Sampaikan tadi Atau yang disebut Civil disobedience Kita menolak Yang gak apa-apa Bikin aja gerakan Kalau Anda gak percaya Pada pemilu ini Ya sudah bikin aja Golput Kita gak suka Sama itu Cuma itu kan Harganya gak terlalu mahal juga Harganya akan sangat mahal Kalau kemudian Public distrust itu Di Di Apa Di Diwujudkan Dalam bentuk Penolakan Di jalan-jalan Dan itu sudah mulai Dilontarkan Gagasan-gagasan Semacam ini Bahwa Masyarakat sipil Harus bersatu Untuk menolak Pemilu ini Belum Belum aja Helatannya Perhelatannya Sudah dimulai Sudah ada Isu-isu Tapi kan pertanyaan Anda kan adalah Gimana kalau orang terus Ya Mengangkat Isu kecurangan kan People won't buy it Menurut saya Dan orang akan lebih senang Bahwa kalau Nanti Februari Kita jalankan ya Pemilu dengan sebaik-baiknya Terus kita kembali ke Hidup normal ya Iya Siapapun yang Tahu apa yang terjadi Pada 2014 2019 Dan pernah mengingat itu Akan sadar bahwa Orang udah capek Dengan Kan pernah dikatakan bahwa Apakah ini akan Kembali Melahirkan Apa Oposis Polarisasi Masyarakat Ketika itu Saya sudah bilang Kayaknya sih enggak Nah ini yang sekarang Ingin dibangun nih Oleh kelompok-kelompok Yang panik Saya rasa Bahwa Wow Akhirnya kayaknya Prabu akan menang nih Nah ini harus Lakukan langkah-langkah Untuk mencegahnya Yang Yang dari Apa yang saya dengar Bahkan Sudah ada kekuatan-kekuatan Tanda petik asing kan Yang ingin Yang akan turut Mendanai Gerakan-gerakan semacam itu Dan itulah yang di Menurut saya Bagusnya lagi Jokowi itu kemudian Melakukan langkah-langkah Untuk Memblokadenya kan Iya Ya meyakinkan Pihak-pihak asing juga ya Bahwa Kalau Kalian sampai Terlibat Di dalam upaya-upaya ini Kalian harus bayar mahal loh Antara lain Kontrak-kontrak kalian Konsesi-konsesi Kalian itu Akan kita hilang Cabut Kita hilangkan Saya rasa itu sukses Iya Baik Bung Adik Mungkin masuk yang Keterakhir ini Karena kita sudah Bicara luas sekali Kita lupa Saya mau nanyakan itu Tentang Ada dua hal Satu kan Bung Adik itu Digugat 201 miliar Oleh PDIP Iya Karena konten Youtube-nya Iya Iya kan Ini gimana Perkembangannya sekarang Perkembangannya Baik-baik saja Jadi gini Ini Ini emang terjadinya Kemarin Hari kemarin Hari apa Ini hari Kamis Jadi hari Rabu ya Saya sudah datang Ke pengadilan Negeri Cibinong Di pengadilan Negeri Cibinong itu Saya Kenapa di Cibinong Mungkin ya Karena rumah saya Di Kabupaten Bogor Oh iya iya Sebenarnya ada pertanyaan Tentang Tapi kan Apa Tempat kejadian Perkaranya itu kan Bukan di Di sana Video saya kan Dibuatnya di Jakarta Tapi ya anyway Yaudah lah Cibinong juga Keren lah Bagus lah Pengadilan dimanapun Nah Itu sebenarnya Sidang kedua Sidang pertama Seminggu sebelumnya Pada sidang kedua ini Yang dilakukan Mediasi pertama Mediasi ini Rupanya adalah Sebuah Metode Yang memang Diwajibkan Ya Menurut undang-undang Untuk dilakukan Ya Mediasi ini Keliatannya gini Kira-kira Daripada semua Berkepanjangan nih Kasus Sampai harus sidang Memakan biaya besar Gimana Kalau kata negara Kata negara ini Ini dilakukan Mediasi dulu Syukur-syukur Kalau dalam proses Mediasi Ditemukan Titik temu lah Di antara Pihak-pihak yang bertikai Tapi itu wajib Wajib Dijalankan Mediasi tersebut Itu pertama Kedua Mediasi tersebut Wajib dihadiri Oleh penggugat Maupun tergugat Saya tergugat Ya Yang 201 miliar tersebut Nah yang penggugatnya Selama ini dikatakan Itu PDIP Yang mengajukan Gugatan ke saya itu Adalah sebuah lembaga Bantuan Hukum Whatever lah ya Dari PDIP Ditanya dong Sama hakim Ya Anda kan kuasa hukum Namanya juga kuasa hukum Anda itu membawa mandat Dari pihak tertentu Siapa yang menandatangani Pemerintahan Menandatangani Perintah untuk Menggugat saya Dibukalah suratnya Adalah Satu Pak Hasto Kristianto Kedua adalah Yasona Lawli Menkumham Menkumham Jadi Di mata hukum Yang menjadi Penggugat Adalah dua orang tersebut Pak Hasto Dan Pak Yasona Ya Jadi Kesimpulan berikutnya Pak Hasto Dan Pak Yasona ini Harus hadir Dalam sidang mediasi Iya Kemarin Itu berlangsung Kan mediasi Kuasa hukumnya bilang bahwa Pak Hasto Dan Pak Yasona Gak bisa hadir Ditanya Kenapa Kalau gak salah Jawabannya adalah Karena saya gak baca Dia serahkan secara tertulis Saya gak tau Tapi barangkali mengatakan Ada tugas negara Atau apapun Si Hakim Hakim mediator Bertanya Ada buktinya gak Bahwa Beliau-beliau ini Memang tidak bisa hadir Karena alasan ini Ternyata gak ada Sehingga Sehingga kata si Mediator Oh kalau gitu gak bisa Kita minta Minggu depan Pak Yasona Dan Pak Hasto Datang ke sidang ini Mediasi ini Dan kalau Tidak lagi datang Jadi ada aturannya Di dalam peraturan MA itu Dikatakan bahwa Kalau dua kali Berturut-turut Tidak datang Maka pengadilan itu Berhak untuk menyatakan Bahwa gugatan batal Karena Kehadiran penggugat Itu sebetulnya Menunjukkan Itikat baik Saya sebagai tergugat Sudah datang nih Itu menunjukkan Itikat baik saya Kalau minggu depan Diulang lagi Saya akan datang lagi Nah karena itulah Dikatakan bahwa Pak Hasto Dan Pak Yasona ini Harus hadir Kalau tidak Kemungkinan akan Dibatalkan Akan ditolak Sama sekali gugatan Tersebut Jadi perkembangan Terakhirnya Menurut saya Ya saya sih Percaya pada Ya walaupun kan Pengadilan Pengadilan negeri itu Tentunya dia Di bawah Kementerian Hukum kan Aduh pengadilan Ya Pengadilan bukan Di bawah makamah agung Ya makamah agung itu Ini ya Independent Independent Jadi hakim itu Tidak di bawah Kementerian Oke Ya itu membuat saya Merasa lebih lega kan Artinya Menteri tidak bisa Intervensi Intervensi Ya Jadi saya harapkan Itu Ini apa Semua berjalan baik lah Tapi saya akan hadapi Tapi buat saya Ini memang juga Menunjukkan Betapa strategi PDIP itu Hanya akan Menimbulkan Antipati Masyarakat Bukan hanya Kepada PDIP nya Tapi juga Kepada Ganjar Coba Coba Tanya lah Sama orang normal Yang artinya Tidak berpihak Pada Pada Kubu sih Manapun Kalau mendengar bahwa Ada orang Karena videonya Dan video itu tersebut Di video tersebut Justru orang itu Yaitu saya Mengatakan bahwa Hei kabar tentang Megawati marah-marah Kepada Pak Hasto Itu Bohong loh Ya Yang digugat oleh PDIP Justru saya Orang yang bilang Bahwa itu bohong Besarnya berapa 201 miliar rupiah Dan ada Ada tuntutan Agar Pengadilan Menyita Rumah Dan harta kekayaan saya Saya rasa Saya duga ya Orang itu akan Bersimpati pada Saya sebagai Victim Nah saya Gak ngerti itu Kenapa PDIP mengambil Langkah itu Di tengah Suasana ini Mungkin Gak ada isu Atau butuh duit Waduh Untuk kampanye ya Kan tadi Katanya Para Pengusaha Sudah berpikir ulang Apakah mau Menginvestasikan Dana mereka Untuk mendukung Capres Yang mungkin kalah Ya pasti Semuanya cari yang menang Semuanya yang menang Iya lah Kalau saya Pengusaha besar Saya akan dukung semua Tapi yang paling besar Dukungan saya Jatuh pada Menurut survei Dia akan menang nih Ya kemungkinan Besarnya menang ya Iya Itu logik aja lah Logik aja Naluri Naluri Nature Ini soal Image lah Alamiah aja Alamiah aja Atau kalau lebih Tinggi lagi Fitrah Fitrah Ya Baik Bung Adi Terima kasih Kita satu jam lebih Ngomong-ngobrol Terima kasih Terima kasih Sebelumnya sudah satu jam Lagi sebelum podcast Kita ngobrol Ini kita satu jam lagi Dua jam Sayangnya yang dibicarakan Sebelum podcast tadi Banyak yang tidak bisa Dibicarakan Nanti Minggu depan Atau di Pertemuan berikutnya Kalau kondisi Sudah lebih aman Bung Adi Sudah selesai juga Di pengadilan Saya harus jaga-jaga kata juga Memang Sekarang ini kan Banyak orang Apa ya Kalau orang panik Sedikit Reaktif Kalau orang salah Langsung dia Melakukan reaksi Reaksi yang Sebenarnya merugikan dirinya Sendirinya Baik Bung Adi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax